Terima kasih telah menonton! Gue on drugs banget! Tuh, kayak yang punya Jakarta, iya kan? Alham-lham, woy di depan nih! Ya kan, paling depan tuh kalo bawa parang, bawa parang dah! Jangan dong! Oh jangan, gue gak sih rusak itu deh! Ya kan gue takutnya temen lu ganteng-ganteng! Gue punya temen kemaren yang gak susah heboh nih ya! Ciuman sama ada lah! Oh yang selingkuh itu? Aduh gue gosip ya! Sampai ketemu lagi bersama saya Ola Ramlani di acara Oprah! Dan luar biasa nih bintang tamu kita nih kayaknya yang lagi lumayan viral ya! Dimana-mana ada, semuanya ada, selalu ada nih! Pastinya udah tau dong siapa? Ini dia ada Ona! Hai! Hai Ona! Apa kabar? I'm good! Long time no see loh kita! Iya, dari jaman kapan ya? Kayaknya dahsyat-dahsyat jaman dulu ya! Duh udah lama banget! Onat apa kabar? Baik banget, baik banget! Sekarang udah punya istri, udah punya anak, istri satu aja kan? Pengennya satu loh, kan saya bukan Alita Hair! Satu udah cukup! Oke ya! Sekarang maunya disebutnya apa? Actor? Youtuber? Penyanyi? Atau apa nih? I don't know, apa ya? Anything kali ya? Anything? Anything! Oh bisa jadi anything? Apa aja, soalnya udah kepaksa udah punya anak kan? Oh kepaksa! Sebenernya ada ceritanya sih, jadi gara-gara band itu lagi bus, apa? Lagi amsyong PPKM, gak sengaja ditawarin main film. Oke! Tiba-tiba lumayan lah! Main filmnya apa sih waktu itu? A Pretty Boys! Oh Pretty Boys! Tiba-tiba iseng-iseng dapet lumayan penghargaan bla bla bla, eh kok ternyata lumayan ya? Akhirnya ada PH yang nawarin film banyak deh intinya gitu. Terus gara-gara pandemi ya akhirnya tiba-tiba ganti rejeki aja sih. Oh ganti rejeki, pokoknya switch aja? Switch, betul switch gitu. Jadi anak band, tiba-tiba jadi kos ini, terus jadi main film setahun sampai harus shooting 6. Terus tiba-tiba bikin Youtube jalan, tiba-tiba gue dulu benci banget sama yang namanya influencer, tiba-tiba malah banyak endorsean jadi switching banget nih gue. Jadi, oke, aku mundur. Benci sama influencer, why? Karena emang... Pada saat itu? Sekarang benci gak? Enggak dong, kan duitnya disitu. Akhirnya ya? Enggak, karena gue bukan benci, gue tuh gak bisa ngomong gini loh mbola. Kayak lo tau gak sih orang yang ngomong di kamera, Hai guys, gue tuh gak bisa. Itu aku banget sih. Gue gak bisa gitu. Aku masih belum bisa begitu. Nah, gue terpaksa harus bisa. Tapi intinya pas bikin Youtube ya... Ya... Kalo bisa tetep gue lah gitu lah. Kalo bisa tetep jangan ikut-ikutar main Youtube gara-gara. Oh yang lainnya keren, ini nih gitu. Makanya kalo isi Youtube gue tetep gue aja sih. Oke, emang gue itu kayak gimana? Gue tuh ya gue. Gue tuh ya... Gue gak tau gue tuh apa sih? Gue tuh orang gak sih? Gue tuh ya... Lo gak tau cuma tanya istrinya? Iya, gini-gini. Gue tuh kadang suka bingung sama orang yang kayak, Eh, kok ada sih pasangan kayak gini? Emang kenapa ya? Kayaknya sebenernya gini sih gue ngeliatnya kayak mungkin orang ngeliat gue... Too... Too extreme. Too... Ih... Kok ada sih orang kayak gitu ya? Menurut gue, Sebenernya menurut gue normal people for married life. Tapi sebenernya kayak gitu lagi. Tapi kita gak ngebuka aja. Nah, gue tipikal orang yang ngebuka karena menurut gue gak masalah. Tapi in the end akhirnya kan karena memang eranya era YouTube channel. Iya. Semuanya juga sedih buka. So, you don't have any privacy anymore dong? Atau gimana? Atau masih ada yang lo tutupin? Gak ada gue. Karena apa yang harus ditutupin ya? Oh, semuanya apa adanya? Iya. Oke. Karena gue gak dapet poinnya harus ditutupin. Gak ada ya? Karena kalau menurut gue seorang artis itu yang dihargain art nih, bukan personal life-nya. Aji keren banget gue barusan. Keren ya? Kayak orang bener. Kayak misalnya gue suka sama Queen ya. Gue gak peduli dia kena AIDS dan dia gay dan dia meninggal. Gue suka lagunya. So, gue gak mau ikut urusan personal lo. Gitu lo. Tapi kalau di Indonesia beda ya. Yang penting personal dulu nih yang bagus nih. Gue tuh pengen mematahkan itu deh. Kalau lo suka sama gue, jangan karena personal hidup gue aja sih. Oke. Karena namanya manusia ya. Iya dong. Kita bikin salah, bikin ini, bikin itu. Kita gak punya beban moral lagi sebagai artis. Karena kita membuat art. Iya. Kita. Ya kadang-kadang kan up and down dalam kehidupan itu malah menjadi kita yang sekarang. Itu. Makanya ada lagunya up and down. And up, and up, up, up. Gak lucu lagi. Lanjut yuk. Agak sedikit garing gitu. Aku ada agak krik-krik gitu. Oke, kita mau lihat dong foto-foto jadulnya. Aduh, kurang lagi anjing. Ya gapapalah, mana-mana kita lihat. Eh jangan dong, jangan dong eh. Oke, onat. Wow. Wow, mau kemana tuh dia? Ini jaman 14 tahun ya? Iya, iya, iya. Itu gue kenapa sih rambutnya gitu? Coba aku gak tau, si Utung belum kenal. Itu kalungnya berapaan tuh orangnya? Ya alay banget gue dulu ya. Kita, I'm treated ya. Oke, and then. Itu sekitar 14, 15, 16, 17. Iya itu 17, 18, 19, 18. Gue tuh sekarang umur gue 30. Berarti 11 tahun yang lalu lah nih. Oh umur, umurnya 30 ya? Iya, kenapa? Gue 26. Nah, waktu jadi vokalis band boleh ceritain gak sih bagaimana? Waktu jadi vokalis band tuh gue lagi geser, kali gue sampe lupa lo. Hah? Oh banyak skipnya ya? Iya, jadi karena dulu kegeserkan gue sampe, apa, short memory yang ilang dulu gitu. Tapi lagunya kamu apa ya dulu ya? Biarlah. Coba nyanyi. Gak usah dong. Ayo dong, sebentar. Batuk langsung. Ya pake gitulah ada. Gak mau, biar liat dong. Biar orang tuh inget. Ya tiku sudah terlalu lama. Itulah kok kayaklah. Ah gak ada nadaan. Iya, emang gak bisa nyanyi. Gue tuh hoki. Tapi itu vokalis kan? Vokalis, vokalis. Gak bisa nyanyi, jadi itu cuma gayanya aja ya? Iya, gue tuh penting gaya tampil dulu deh. Oh, sama kayak gue sama Dei Sandra dulu. Iya kan? Yang penting hits dulu. Dancer dulu ya kan? Nah, soal suara dada. Gue tuh terlalu teenage to handle the fame. Oh, jadi star syndrome. Lebih ke catro ya. Kayak umur 21, 22, tiba-tiba kayak, wah punya duit. Terus punya band. Terus kayak gue gak kuliah. Jadi gue tuh tak kabur. Kayak, wah rockstarnya gitu loh. Tapi gue gak bisa handle. Oke. Jadi gue merusak semua. Gue merusak warga gue. Gue on drugs banget. Gue tuh halus. Apa aja on drugsnya? Wah, semua deh. Yang gak tidur ada. Yang joget ada. Karena gue berpikir kayak, Oh, gue aja bakal jadi anak band selamanya. Dan gue gak butuh orang tua gue nih. Karena I can make money di usia gue yang muda. Jadi gue kayak halu kayak sosok rockstar Hollywood yang wuhuu gitu loh. Ternyata gue kayak gak kuat. Jadi gue sempet mental. Gue tuh kayak, aduh jebur banget nih gue. Oke, pernikahan udah berapa lama? Dua tahun. Oh, dua tahun. Anak sekarang umur? Satu tahun. Sembilan bulan. Sampai skip lho. Skip. Sekarang tahun sembilan bulan. Oke, baru satu. Baru satu. Eh, sekarang lagi hamil lagi bini gue. Oh, lagi hamil. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mau punya anak berapa rencana? Pengennya sih satu ya. Aduh? Tapi kayak lagi hamil dua? Makanya sebenernya gue tuh pengen banget satu. Ntar setelah lima tahun satu lagi gitu loh. Oh. Kata dia muncul. Oh iya tapi happy dong. Yang anak pertama cocok? Cowok. Oh cowok. Terus nanti next ini belum tau? Belum tau. Tapi cewek cowok. Tapi cewek cowok? Pengennya sih cewek cowok ya. Pengennya. Cuman ya sedikasinya aja lah. Ya oke. Pengennya ya. Tapi penting doang arti keluarga buat seorang onat. Kalau sekarang? Penting banget. Ya? Penting banget, penting banget. Karena sih membebaskan gue dari dark hole shit. Dark hole shit. Oke. Two years. Eh, three years married? Three years. Three years. Gak pernah tergoda iman gitu. Oh sangat? He? Karena gue udah kebiasaan dulunya udah gitu. Jadi gue juga masih banyak pertengkaran yang kayak. Oh gue pengen party banget nih. Oke ini kan ngomongin party. Kalau cewek? Oke. Kalau cewek di awal pernikahan gue gue juga pernah membuat kesalahan sih. Jadi gue the first married gue sempet kayak selingkuh gitu. Oke. Oke. Tapi itu jadi pelajaran. Terus ketauan? Apa? Ketauan apa? Gak ketauan lagi ke gap totalitas. Oke lagi ngapain? Mau tau. Loh detail dong? Lagi DM-DM-an lah intinya. Oh lebih ke gap lagi DM-DM-an? DM-DM-an. Bukan yang lain? Bukan, bukan. Terus gue ke gap. Tapi disitu ada titik dimana kayaknya eh marriage tuh yang paling penting adalah commitment sih. Oh ini artikelnya ya? Artikelnya ya. Sujud banget? Bukan sujud, nangis gue. Culun. Culun-culun. Gue tuh culun lagi kalau di rumah. Berapa lama jelang waktu? Berapa lama sama baby di maafin? 2-3 hari sih. Oh 2-3. Oh pemaaf sekali dia. Tapi setelah itu ada efeknya. Oh ada efek, diungkit terus? Bukan. ATM 3 harus bareng. Oh. Jadi kalau gesek dimana pun tau. Find my iPhone harus bareng. Pokoknya gue udah gapunya privacy deh. Anjing. Hahaha. Sampe sekarang? Sampe sekarang ya tapi itu konsekuensinya harus gue terima dong. Oke. Karena pasti dia worried banget. Tapi nyaman ga dengan kondisi seperti itu? Engga dong. Eh. Kalau gue tanya temen-temen gue tuh kayaknya gue doang deh. Oh. Jadi gue udah gapisa kemana-mana tapi setelah gue pikir kayaknya gue tipikal orang yang harus digituin deh. Oke. Karena gue agak gatau diri orangnya. Oke berarti lu udah merasa nyaman di zona yang nyaman dengan punya istri sebagai manager dan mengkontrol semuanya? Iya. Karena dia bukan cuma manager dia temen, sahabat, temen rumpi gue. Oh rumpi? Iya iya serius. Jadi gue tuh gapunya temen. Bini gue juga gapunya temen. Jadi dia tuh whole package lah. Oh jadi memang udah jadi you complete me ya? Yes. Ke istri. Ya bagus dong. Karena memang itu yang susah. Susah ya? I don't know. Oh susah sih. Gue sih sudah dapet. Terus sudah itu. Terus kalau misalnya berarti ga ada mungkin kecenderungan untuk selingkuh lagi ya? Engga sih gue. Karena ternyata itu merugikan. Iya dong pastinya. Kalau menurut gue iya iya. Menurut gue iya. Jadi setelah kejadian itu tuh keluarga gue juga kayak kucampur. Kayak gue udah tau ya lu udah tua juga ga tau malu ya gitu-gitu. Iya. Jadi ternyata itu merusak semuanya dan. Dan malah setelah kejadian itu malah jadi jauh lebih baik sih. Gue jadi tau oh iya juga ya gitu sih kurang lebih. Tapi pernah terpikir ga kalau perempuan itu juga bisa selingkuh? Pernah. Terus? Yakin dia ga selingkuh? Anda ini komper ya? Nah aku nanya dong. Iya iya. Karena satu istri anda cantik loh. Iya kan badannya masih bagus. Under deal nya juga masih bagus. Bagus. Iya dong. Iya kan? Masih enak. Iya kan? Semuanya kalau aku liat dari atas sampe bawah sih begini seperti itu. Kalau aku kan orangnya emang notice everything. So. Gak kepikiran gitu kalau dia. Kalau bisa dia selingkuh? Ya mungkin ga selingkuh lah. Third thing. Ya it's okay lah. Oh. Oh jadi diijinin. Dijinin sih. Dijinin sih. Karena gue tau dia cinta baik sama gue. Haduuuh. Dia ngasih mana-mana lagi ya. Berarti kalau gitu baby harus gaul sama gue. Jangan. Jangan please jangan. Jangan dong. Oh jangan gue ga se rusak itu deh. Ya kan gue takutnya temen lu gateng ganteng atau gimana. Pasti gue kalah. Tolong dong. Kita ngebahas nih omongan netizen. Netizen itu kan pasti banyak banget dong yang suka ngebully apa-apa segala macem. Kamu tipikal yang peduli atau engga? Engga. Engga. Jadi ga mungkin akan ngelaporin polisi atau apa? Engga lagi gue malah suka bingung sama orang yang suka ngelaporin polisi. Gue tuh buat apa ya? Gue tuh pol banget sih kalo gue kalo masalah netizen gue tuh udah paling pol. Kayak dibakar di neraka. Wah. Pokoknya anak. Pokoknya net sampe lo tua mau lo baik. Ntar anak lo tetep aja dibakar. Dipanggang. Udah kayak barbecue. Jadi gue mikirnya kayak. Mereka tuh halu lagi sebenernya. Mereka tuh. They got no job tau ga lo? Jadi mereka melakukan itu. Jadinya ketik-ketik. Iya lagi. Sebenci-bencinya misalnya gue ga kenal sama lo ya. Gue benci sama lo. Dengan rangka apa ya? Gue kenapa instagram lo? Terus gue niat gitu loh. Berarti gue ga punya job. Jadi gue lebih kekasian sih. Jadi ya go on aja sih. Mungkin itu hobi. Lo tau ga sih ada orang. Nih sampe gue google nih ya. Gue punya temen kemaren. Yang kasusnya heboh nih ya. Heboh itu apa siapa? Heboh ada deh temen gue. Satu band gue heboh. Ciuman sama adalah. Butchis menurut gue itu fine. Oh yang selingkuh itu? Dia ga selingkuh sih. Dia abis. Aduh gue gosip ya. Intinya tuh gue bingung kayak. Setelah kejadian itu. Yang tadinya dia menjadi idola. Itu tiba-tiba switching menjadi musuh masyarakat. Yang kayak dia tuh hina banget. Terus gue cuman. Cuman ngeposting gini. Eh emang kalo orang punya masalah tuh. Kenapa ga didoain sih? Kenapa harus ditip sendal? Lo tau ga sih ceng-cengannya itu? Ditip sendalnya belum rame gitu. Kenapa ga lo doain? Nah balesannya tuh pol banget. Lo aja yang doain. Itu kan temen lo. Lo aja yang doain. Oh kayak oh. Si Hatta tuh netizen itu emang suka tertawa di atas penderitaan kita. Kalo yang gue tangkep ya. Jadi semakin kita menderita. Dia happy tuh. Mampus lo gitu. Jadi gue. Oh emang netizen itu tuh katero sih menurut gue. Jadi gue berfikir. I don't give a shit sih. Ga peduli ya. Ga peduli banget tuh gue. Sama istri. Istri juga ga peduli ya. Ga peduli. Berarti kalian satu frekuensi banget untuk urusan ngadepin netizen. Iya karena ga ngaruh. Apa dia pernah. Maksudnya gini. Oh kalo bini gue sempet. Oh kalo kamu kan laki-laki. Nah kalo perempuan kan kadang-kadang ada sisi. Aduh kok gitu sih gitu. Iya kan nak. Istri Onet ga kayak gitu ya. Pertamanya iya. Mendingan kita disukain 1 juta orang. Tapi suka banget. Ketinggung 28 juta orang tapi. Jadi gue akan maintenance fans gue yang. Hanya 1 juta itu deh. Itu udah cukup banget. Jadi 1 juta ini gue maintenance banget. Makanya instagram gue tuh ya. Itulah the real fans gitu. Jadi. Kalo yang ngatain menurut gue ga ngaruh juga. Karena memang ga ngaruh. Iya memang. Dan memang. Ya udahlah ya. Gitu kan namanya juga manusia. Ada hidup dan pro dan kontra. Mau di apa-apain. Kita mau sebaik-baiknya pasti ada salahnya juga. Itu kalo kata gue. Jadi normal. Jadi supportnya seorang istri. Buat seorang Ornat itu luar biasa dong. Luar biasa. Soalnya dia lurus. Gue kebanyakan belok. Sampai sekarang? Engga dong. Pada masa itu tuh gue masih yang. Aura-aura aja sih. Jadi gue percaya. Kalo seandainya. Kadang-kadang gini. Oke. ATM sudah bersama. Semua udah bersama. Ini abisnya. Cowok. Anda ini emang mau komple. Nanya. Oh nanya oke oke. Emang keliatan banget mukanya ya. Engga. Tau gak. Cowok itu ada aja caranya. Ada ya? Mau diajarin? Gimana, gimana. Engga dong. Pasti cowok itu ada aja caranya untuk tidak ketahuan. Pernah gak berpikir untuk. Kadang-kadang ada kesempatan. Ada banget. Mau ditutupin mau dikekep mau apa emang-emang. Kalo ada kesempatannya ya bisa aja. Iya. Ini momen nih aku kasih contoh. Contoh-contoh. Kalian lagi diner. Diner. Di suatu tempat atau apa-apa lah. Cuman tuh ada cewek nih. Lewat. Engga gak lewat. Kalo lewat kan ada bini loh. Oh iya iya. Keliatan nih. Tiba-tiba di cewek emang ngefans dan suka banget. Oke. Dan dia do anything for you. Iya. Dan ceweknya cantik banget. Sexy. Pol sadadanya. Oke. Tiba-tiba kamu ke toilet. Iya kan? Beb aku ke toilet dulu. Kamu ke toilet nih. Di toilet itu. Ada cewek itu. Dengan yang udah sedusi. Dan kamu kondisinya udah. Iya gue sih. Cut dong. Enggak lah. Enggak lah. Enggak bisa. Itu jawaban pertama itu yang bener. Enggak dong. Jawaban pertama itu jokes. Oke. Eh 60% dari jokes itu bener. Enggak dong. Berarti memang komitmen dan trust. Ya kan? Trust. Trust itu penting banget. Mau di apa-apain juga. Mau ada kesempatannya. Kalau lo gak pengen ya gak pengen aja. Bukan karena gak pengen. Gak bisa. Oke. Tapi sebenernya pengen. Pengen pasti pengen. Pengen pasti pengen. Namanya laki-laki pasti ngaceng kan dong. Ngilat ini ngaceng dikit. Tapi kan emang gak bisa. Oke. Karena aduh cincin. Oke. Cincin ini. Gitu gak. Aduh gak lucu lagi. Sorry. Ya gak lucu. Berapa lama lagi? Eh. Tentang. Gue guna aja dong. Gantian dong. Kalau menurut lo. Fase pernikahan paling berat lo di berapa tahun? Kata orang kan 5. Kata orang kan 5? 10. Ya kan? 5, 10, 15. Katanya. Enggak yang lo alamin aja. Menurut aku. Yang tiba-tiba lo kayak. Loh kok gini sih? Enggak lo gini sih. Tapi. Ada expirednya aja. Oh itu ada ya? Hahaha. Dia aja ketawa lo. Ketawanya sesama lagi. Ketawanya ngeri gitu ya. Kalau ini secara global ya. Global dan universal ya. Universal dan global. Mungkin kelise juga. Memang itu komunikasi. Komunikasi sama trust itu paling penting. Dan juga sebenarnya kalian harus satu frekuensi. Nah gue tuh 2 tahun berturut-turut dirumah. Liburan bareng. Manggu ada dia. Ya itu karena kalian udah. Kerja ada dia. Enggak. Karena kalian udah satu frekuensi. Jadi memang. Ya sahabat semuanya itu solid. Nah itu sebenarnya yang luar biasa. Makanya nanti. Onat sama Webi. 10 tahun lagi. Nih ya. Pada hari ini. Pada hari ini kita hitung ya. 2 tahun ya. Ini jam berapa kalau boleh tau? Ini. Gue hitung-hitungin nih. Ini tahun 2021. Yang berapa? So nanti 2000. Loh anda ini mau apa sih? 8 tahun. Enggak lah. 8 tahun kemudian berapa? 2029. Nah 2029. Maksudnya 10 tahun pernikahan kalian. Oh iya bener-bener. Nah 10 tahun pernikahan kalian. Nanti baru kamu bilang sama aku. Oke. Bosen atau engga. Laporan ya? Iya laporan. Nah disitu. Mulai berasa. Karena emang 2 tahun, 3 tahun itu lagi. Wuuuuh. Gitu. Segala gaya dan tempat juga dilakuin. Oke. Setelah 8 tahun itu ya. Enggak. Dua tahun ini. Ya kan segala gaya tempat helikopter apa. Ujung krim. Helikopter itu gimana? Pokoknya semuanya dilakukan. Oke. Thank you lo harus masukannya. Iya. Ini gak bayar kan ya? Takutnya jam-jam ini. Yang kedua. Ada mungkin anak ketiga. Iya. Tiba-tiba lo pengen ngajak. Terus gak bisa. Apa. Ngajak kemana ya? Mau di detailin. Oh gak usah. Ya pokoknya apa. Itu nanti ada fase-fase begitu. Yang lo. Kok dia gak mau sih gitu. Kan sebagai istri kadang ngelelah. Oh. Oke oke oke. Itu kan the sexual thing right? Kalau yang unsexual thing. Ya still it's communication right? Tetep aja balik lagi ke komunikasi. Oh oke. Ini sih kayak berburu ya. Nah sekarang aku tanya. Titik terendah kalian berdua tuh apa? Nah itu dia. Gue tuh 2 tahun nevan totalitas lagi. Jadi belum ada titik terendah? Belom. Belom ada dropnya? Belom. Itu dia yang gue takutin. Jadi selama 3 tahun gue nikah. Di atas semua perbedaan. Di atas semua. Dia tuh orang bau-bau kan. Orang Sulawesi ujungnya ujungnya lagi. Tapi bapaknya polisi lagi. Dengan wajah gue yang kayak gini apa gitu. Tapi semuanya tuh lancar. Ketemu udah tato dimana-mana gini? Wah pol. Gini gue langsung apa lo? Kata dia apa lo? Enggak. Apa? Maksud gue gak dikasih kesusahan sama sekali. Dan tiba-tiba rejeki lancar. Gue tiba-tiba bisa main film. Jadi gue mau dikasih kesusahan. Nah gue sempet juga nanya. Eh kita aneh juga ya 3 tahun dengan hidup ajaib kayak gini. Belom dikasih susah. Tapi nanti gak lo susah lu ninggalin gue gak ya? Gue udah mulai tuh. Ya pokoknya itu balik lagi. Bersyukur aja sih. Bersyukur ya? Nah gue tuh takut ada titik dimana saat lagi B aja nih. Bisa handle nya gak ya? Karena kan udah kebiasaan enak nih ya. Takutnya dia gak bisa handle. Karena kan dia juga masih kecil sih kampret satu. Umurnya masih 24. Oke kalau ngebahas banyaknya manusia atau couple yang lebih mewah lebih kaya lebih apa itu pasti banyak. Tapi kalau aku ngeliat kalian memang satu sama lain sudah mengisi dan frekuensi yang sama itu sih menurut aku luar biasa. Karena gak mudah itu gitu loh. Tapi ya kita lihat mudah-mudahan sampai ke depannya 10 tahun ke depan akan tetap seperti itu. Karena ya seperti dibilang kadang-kadang cobaan itu bukan hanya penderitaan tapi kebahagiaan juga cobaan loh. Itu dia gue takutin sih. Nah makanya ya you enjoy your life, enjoy your moment dan bersyukur. Oke mama dede. Oke berat banget ngomongnya. Berat banget ya. Ya tapi lo oke juga ya. Apa? Lo ternyata wise juga ya. Enggak sih di wise-wise aja. Oke nah kalian katanya satu rumah. Iya. Sama orang tua. Parents ya. Mertua atau? Mertua gue. Jadi tuh pas gue married kita tuh pengen banget tinggal berdua. Malah berantem mulu. Gue tuh gak suka ribut kalo dia suka bete. Bete apa? Gue tuh benci banget deh cewe bangun tidur main hp. Jadi first thing in the morning tuh main hp. Ya emang kenapa? Ya harusnya enggak gak sih gak sih? Ya kenapa? Yang penting kan urusannya lo beres. Enggak dong bangun tidur. Eh bangun tidur air putih lo udah siap semuanya udah siap. Enggak banget tidur nih menurut gue ya. Kita ngopi bareng terus kita ngobrol dulu baru main hp. Jadi itu kan first thing in the morning lu main hp dong. Buka Instagram gitu. Menurut gue tuh gak healthy aja. Oke. Terus kita berantem-berantem lama-lama. Kok kita malah berantem berdua? Terus kita ke tempat orang tua gue karena ada anak gue gitu. Work aman-aman aja ya. Kerjaan aman-aman, penghasilan aman-aman. Aman. Karena adalah gue si Rihanna work, work, work. Gak lucu lagi lagi udah 3 kali lo. Gue udah nyoba sih. Yang keempat pulang aja. Yang keempat pulang yuk. Nah ini karena kamu gak lucu. Coba baca pertanyaannya tuh jawab sendiri. Aku pernah tonton di suatu tayangan Bang Nekita Mirzani. Katanya Onet udah ejekulasi dini. Banget gue nyet. Gak ngomong ya. Jadi lu aja yang ngomong. Itu gue kenapa ya? Mana gue tau? Iya lagi. Ya bukan ejekulasi dini sih. Lebih ke 6 menit gitu loh. Gue tuh gabrukan. Lo tuh gabruk gak? Buruk-buruk-buruk keluar gitu. Sama siapa? Yang bini gue dong. Bini gue. Jadi bini gue suka bete. Ayo kamu pelan-pelan dong gitu. Nah gue tuh gak bisa yang pelan. Gimana caranya biar pelan-pelan gitu. Sekarang gue udah tau caranya. Kan kalo emang lo ngomong suka hehehe gitu. Iya. Emang gayanya begitu? Iya. Emang flamboyan. Gue kalo duduknya tuh liat begini gue. Gue gak yang begini. Gue begini. Emang normal kan? Normal banget. Tanah nyoba gitu. Nah. Kau bohong gitu kayaknya mukanya. Gak tau. Emang gue begini aja. Gue suka banget gaya-gaya cowok-cowok begini aja sih. I love the style. Oh oke. Tipikal-tipikal. Italiano. Oh. No no. It's Pris Brosnan ya? Oh iya dong. James Bond. Iya sih gitu. Kalo ngerokok tuh gini. Gue suka aja cowok bergaya kayak gitu kenapa ya? Dan bini gue juga men-support lagi. Yaudah gak apa-apalah. Iya. Misalnya gue lagi bergaya kayak cowok normal nih ya. Aduh kurang rumpi deh lo. Jadi gue juga disupport. Oke. Gitu sih. Aneh, aneh ya. Makanya aku agak maize aja kalo pake mutiara gitu. Iya. Bini gue dong. Ini punya bini gue. Eh babe ini lagi gak taran lo. Lagi dia pake sama si Harry style. Oke oke. Dia juga kampret. Terus kalo sampe dicap bencong gitu gimana? Nah it's fine. It's fine. Yang penting lo gak ya? Iya dong. Soalnya pribadi. Justrunya bencong. Biasanya gak kayak bencong lagi. Oh shit. Enggak ya. Justrunya coba ya. Impresi gue pasti di zoom. Coba lo liat deh. Yang ada di TV atau dimana. Lo liat deh. Ya gak kayak bencong malah. Bencong gak sih? Eh tapi it's okay to be gay or something lagi. Ya of course. It's okay. They're just human. Dia kan emang manusia yang. Gue bukan pro dan kontra. Cuman. It's okay lagi kalo kata gue. Menurut gue ya. Tapi kalo itu terjadi pada anak-anakmu gimana? Gue gak tau. It's a hard question. It's a hard fucking question. Pikir langsung dia. Iya dong. Langsung diem. Langsung diem dong. Ya sama balik lagi. Kan aku juga punya tattoo banyak banget. Right? I have 13. 15 tattoo. 13 tattoo. Punya anak. Masih remaja. 16 tahun. 6 tahun. 3 tahun. Terus aku kebayang nih. Dengan. Mungkin yang cowok gak apa-apa lah. Cewek-cewek. Aduh. Jangan kayak rusak. Jangan rusak ya mama. Gitu. Tapi kan gak ada garantinya ya. Gue juga bingung tuh kalo ditanya kayak gitu tuh. Kalo anak lu rusak gimana? I don't know man. It's not rusak-rusak ya. Maksudnya. Apa yang gue pernah lakukan tuh. Dilakukan sama anak tuh kayaknya. Ya karena lu rusak ya dulunya. Gue gak. Udah lu parno ya? Lu parno ya? Ntar anak gue kayak gue gak ya? Enggak sih. Gak parno dulu. Maksudnya kayak sekarang menjadi question mark di kepala. Oke oke. Karena we been there. Kan? We been there gitu. Kita pernah ini, pernah itu, pernah itu. Aku rasa semua orang tua akan seperti itu. Iya bener. Kalo udah akhirnya. Dulu kayaknya ya kasarnya tuh pada saat single. Wah. Aku doyan brantem. Doyan tatoan. Doyan aku. Udah paling depan lah. Segala macem tuh. Wah kayak yang punya Jakarta. Iya kan? Alham-alham. Woy di depan nih. Ya kan? Paling depan tuh kalanya. Kalo bawa parang, bawa parang dah gitu kan. Dulu aku bahkan ikut. Apa tuh namanya? Tawuran. Paling depan aku. Serius loh. Iya aku keluar dari sekolah. Pindah ke sekolah lain. Kerjaannya berantem dan masuk ruang BP aja. Ya kalo udah pake kopel itu tuh paling depan tuh. Iya. Oh no no no. Oh no depan dong. Iya pokoknya aku badung banget. Serius loh. Sebadung itu. Tapi kan sekarang ya karena jadi artis mau gak mau jadi perempuan. Ya itu kan masa lalu yang orang gak pernah tau itu. Aku dulu bela diri. Sampai sekarang aja orang gak tau. Tadi gue sebelah kanan gak bisa denger. Karena aku bela diri. Cedera dulu. Oh lu kan ribut ya. Iya. Oh lu. Makanya ya itu proses hidup. Yes. Iya kan. Makanya aku bilang tadi sama Onat. Ya mungkin pada saat itu. Kita gak mikir sama sekali. Pada saat belum punya anak. Banget. Baru-baru mikir. Sekarang punya anak. Anjing nanti anak gue gimana gitu kan. Iya bener-bener. Ya pokoknya memang. That's life. That's life. Kita harus salah hadapi. Makanya ada lagi Frank Sinatra. Ini gue gak bercanda. Bener. Enak banget lagi deh. That's life. That's life. Enak nih. Itu gak lagi gue gak ngelawak ya. Iya gak. Jadi gak harus lucu. Hahaha. Tapi emang punya anak. Percaya gue suka banget punya anak. Iya. Enggak maksudnya itu adalah. Anugrah ya. Anugrah dan momen terbaru. Maksudnya itu adalah. Perkembangan anak itu kan membuat kita menjadi. Manusia seutuhnya. Karena kita jadi. Sebenernya menurut kan ada yang bilang. Oh gak lahiran normal. Itu membuat lu gak tau. Menjadi seorang orang tua yang seperti apa. Emang ada yang ngomong gitu ya. Ada yang ngomong gitu. Harusnya. Harusnya. Padahal kan. Mau sesar mau normal. Yes. Even kadang-kadang anak. Anak. Adopsi aja. Itu kan bonding orang tua. Bang. Yang paling penting sih. Membuat. Orang. Seseorang anak menjadi hebat. Menjadi luar biasa. Akhirnya. Dengan adanya anak. Kita tidak mikirin diri sendiri. Right? Itulah. Iy bener banget lagi. Tapi gue bayat nih kalau gue. Hah? Ya jadi gue semua duit gue. Kok jadi buat anak sama istri. Ya gitu kalau gue. Kok gue gak bisa party lagi nih. Heee. Enggak ya. Itu harus ditabung dong. Tapi gue belum siap. Gak apa-apa. Nanti ada masak. Makanya itu gue jadi belajar. Ini kan Onat masih 30. 30. Nanti 40 ya mau party lagi. Oke. Terima kasih ya Onat. Thank you. Thank you. Thank you. Terima kasih banyak. Udah nemenin aku. Ngobrol ngobrol. Seru banget. Ya mudah-mudahan kedepannya. Insya Allah pastinya. Pengennya lebih baik dong. Amin. Oke. Yaudah Onat terima kasih. Thank you banget. Nice to meet you by the way. Nice to meet you too. Dan bisa kasih tau gak sih. Supaya subscribe. Ini YouTube Ola Ramlan. Oh ini tuh acara barunya. Ola Ramlan yang namanya Ola. Iya. Di? Oprah. Konten baru. Ya apa. Channel baru. I think this is a good show man. Oh ya ya. Semuanya aku tanya lah. Tanya-tanya korek-korek. This is a good show. Oke thank you so much. Thank you. Thank you. Jangan lupa untuk subscribe dan like ya. Ini bersama Onat. Sampai jumpa. Siapa kira-kira sih bintang tamu next. Kita lihat aja. Oke bye-bye. Bye guys. Thank you. Bye guys. Bye guys.